Halo Sobat Oto Viral, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas kabar terbaru dari pabrikan otomotif Mitsubishi Motor. Mitsubishi Motor resmi meluncurkan generasi terbaru All New Mitsubishi Triton pada tanggal 26 Juli tahun 2023 kemarin. Mitsubishi meluncurkan generasi ke-6 Triton secara world premiere di Thailand. Mitsubishi memberikan desain bodi yang benar-benar baru setelah 9 tahun tanpa banyak ubahan total. Ukuran bodi disebut lebih besar dari model sebelumnya, namun bobot bodinya lebih enteng lantaran menggunakan material baja high tensile 1184. Dibandingkan generasi sebelumnya, varian double cabin 4WD four wheel drive lebih besar dengan panjang bertambah 55 mm, lebar 115 mm dan lebih tinggi 35 mm. Sebagai perbandingan dimensi Triton generasi ke-5 memiliki panjang 5305 mm, lebar 1815 mm serta tinggi 1795 mm. Tak hanya penampilan, All New Mitsubishi Triton disebut menggunakan sasis ladder frame baru rangka tangga. Rangka tangga ladder frame dipadu sekelan terbaru sistem suspensi depan bertipe double waist bone dan perdaun belakang. Suspensi tersebut diklaim memberikan kenyamanan berkendara dan stabilitas kemudi yang lebih baik. Triton juga dibekali penggerak 4 roda dengan teknologi Super Select 4WD2, serta pilihan mode berkendara untuk performa yang lebih baik di jalan raya. Sama seperti Expander Cross, Triton Anyar juga dibekali aktif Yaw Control IEC untuk meningkatkan stabilitas. The All New Triton ditawarkan dalam 3 jenis bodi, single cabin, double cabin dan club cabin, single cabin dengan tambahan ruang kargo di belakang jok. Dengan bodi yang lebih bongsor, Triton baru dibekali dapur pacu turbo diesel 2,4 liter yang ramah lingkungan sekaligus bertenaga. Mesin diesel 4N16 ditawarkan dengan 3 output yang berbeda. Versi, kencang, dengan torsi berlimpah, dibekali dengan komponen turbo dan sistem pembakaran baru diklaim torehkan tenaga hingga 204 dk dan torsi puncak 470 Nm dari putaran 1500 rpm. Lantas ada 2 versi spesifikasi standar. Satu dengan mesin yang memiliki output 183,5 dk dan torsi 430 Nm. Satunya lagi dengan mesin output 149,5 dk dan torsi 330 Nm. Keduanya menggunakan turbo dengan variable geometri. Triton ditawarkan dalam 2 pilihan transmisi otomatis 6 percepatan dan manual 6 percepatan. Dengan desain bodi baru yang sangar, Triton ditawarkan dalam 6 pilihan warna, termasuk 2 warna baru Yamabuki Orange Metallic dan Black Silver Metallic. Triton baru ini sudah langsung dijual di Thailand. Untuk varian terendahnya yakni single cabin di Bandrol 699.000 baht atau setara 306,8 juta rupiah. Sedangkan varian tertinggi 2.4 premium 4 WD kukul 1 lewat 1 bat senilai 445,5 juta rupiah. Kira-kira kalau dibawa ke Indonesia, harganya jadi berapa ya? Kira-kira kalau dibawa ke Indonesia, harganya jadi berapa ya?